Enam tersangka Holy Wing terancam hukuman 10 tahun, Pemprov DKI didesak beri sanksi tegas. Sangat terukul dengan adanya promosi tersebut, karena nama Muhammad itu adalah salah satu nama kebanggaan yang ada di umat Islam. Contoh kecil, nama Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita. Oleh karena itu, kami akan meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin daripada Holy Wings. Kemudian yang kedua, kami sudah memerintahkan seluruh kader bangsa di DKI Jakarta untuk men-sweeping semua titik-titik Holy Wings yang ada di Jakarta. Level manajemen dari sebuah Holy Wings yang sangat besar itu, apakah tidak tahu dari jajaran direksi dengan operasional, itu masa nggak tahu hal-hal seperti ini. Seharusnya dengan adanya sandungan-sandungan kasus yang sebelumnya itu menjadi pembelajaran bahwa, ada di sini komitmen dari direksi untuk menegaskan kepada pihak operasional untuk tidak mengangkat gimmick-gimmick marketing yang jelas-jelas membawa sara prostitusi atau yang lain-lain. Nah ini harusnya ada kan, nah justru itu kami sayangkan seperti itu. Apakah tepat dengan kasus yang seperti ini yang menimbulkan dampak yang luas, misalnya pekerjaannya berapa, ada rumah ini gitu ya. Jadi saya kira harus ada wisdom ya, kebijakan apakah dengan kejadian itu harus mengorbankan pekerjanya seperti ini gitu ya. Mungkin kalau dari sudut negara, misalnya dari Pemda pajak mungkin nggak seberapa dibanding itu. Tapi kalau secara individual kepada pekerja, ya nggak tahu apa-apa, dia mengharapkan penghidupan di situ kan ini kasihan juga gitu. Radar Tegal, Jakarta Dikenai pasal ITE, ke-6 tersangka kasus promo meras gratis Holywing Terancam hukuman ke-6 tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 156 atau pasal 156 AKUHP Serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun Mereka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE Sejumlah pihak mendesak agar Holywing mendapat sanksi berat dari Pemprov DKI Jakarta Hal itu terkait pelanggaran mengarah ke pelecehan agama yang dilakukan pihak Holywing Terkait hal itu Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan memberikan teguran tertulis terkait promo kontroversi dari sejumlah bar dan restoran Holywing Diketahui restoran itu memberikan promo minuman keras gratis bagi pemilik nama Maria dan Muhammad Kepala saksi pengawasan dan pengadilan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif DKI Jakarta, Ivan mengatakan Pihaknya langsung mengambil langkah tegas Sudah-sudah kami berikan teguran tertulis pertama kepada manajemen Kata Ivan Ivan menambahkan manajemen Holywing telah mengabaikan norma di kalangan masyarakat Bahkan menggunakan nama Maria dan Muhammad lekat dengan norma agama Untuk diketahui 6 orang manajemen cafe Holywing sudah ditapkan sebagai tersangka kasus dugaan promosi Gratis minuman alkohol bagi pemilik nama Muhammad dan Maria Kenam tersangka tersebut masing-masing berinisial EJD 27 tahun selaku direktur kreatif Holywings NDP 36 tahun selaku desain program dan meneruskan ke tim kreatif Kemudian DAD 27 tahun pembuat desain promo yang viral EA 22 tim admin yang mengunggah postingan ke media sosial AAB 25 tahun selaku kosmet selaku sosmed officer Dan AAM 25 tahun selaku admin tim promo yang memberi request Seperti dikutip dari fajar.co.id 6 staf Holywing jadi tersangka kasus promo meras Jakarta IDN Times, Polres, Metro Jakarta Selatan Menetapkan 6 tersangka Holywing terkait kasus promo minuman keras Muhammad dan Maria Para tersangka diduga melakukan penelitian agama Kapolres, Metro Jakarta Selatan, Kompos Polbudi, Hari Susiadi, Susianto Mengatakan penetapan tersangka dilakukan telah kira perkara Pada Jumat 24 Juni 2020 siang 6 orang yang menjadi tersangka adalah pekerja Holywings Ujar Budi di Polres, Jaksel Polres, Jaksel Polres, Metro Jawa menerima dua laporan terkait Dugaan penelitian agama oleh Holywings Laporan ini dibuat terkait promo minuman keras Muhammad dan Maria Salah satu laporan tersebut dibuat oleh Impunan Advokat Muda Indonesia atau Hami Yang melaporkan manajemen Holywing ke Polres, Metro Jawa Pada hari Kamis 23 Juni 2022 Polres, Metro Jawa juga meminta Dua laporan tersebut dari dua kelompok berbeda Melaporkan pihak Holywing terkait dengan apa yang diunggah Di media sosial oleh Holywing Yang dianggap melakukan penistahan agama tertentu Kata Kabir Rumas Polda Metro Kompos Polendra Zulpan di Jakarta Selatan Zulpan menjelaskan Kedua laporan tersebut kini sedang dalam tahap penyidikan Dia meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan Polda Metro Untuk memproses kasus ini Laporan sudah kami terima dan tentunya Polda Metro akan menanggapi kasus ini Secara profesional dan sekarang penyidik sudah melakukan Pemeriksaan dan penyidikan terhadap laporan ini Kata Zulpan JPNM.com Jakarta promosi minuman Muhammad dan Maria Di Holywing sedang ramai diperbincangkan Satu adalah Ustadz Dari Sulaiman yang turut menyeroti kasus ini Sejak awal hingga menjadi viral Ustadz Dari Sulaiman mengatakan dirinya telah dihubungi oleh owner Holywing terkait promosi minuman beralkohol dengan nama Muhammad dan Maria tersebut Setelah iklan mereka viral Owner dan manajemen meminta maaf dan menyalahkan tim promosi Semalam pun owner dan tim Holywing Indonesia Sudah menghubungi saya menjelaskan kalau mereka benar-benar tidak tahu Dengan postingan silat ini Ungkap Ustadz Dari Sulaiman Jumat 24 Juni 2022 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!